Intro Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan cara mengirim chat ke WhatsApp dengan menggunakan teks yang unik seperti yang kita lihat pada video ini. Ini apabila teks unik ini kita kirim ke WhatsApp seseorang, maka pihak si penerima akan menerima dengan teks yang sama, maksudnya tidak ada perubahan, teksnya tetap seperti ini. Bisa dilihat pada WhatsApp saya yang satu ini, yang samping sini, ini WhatsApp saya yang saya gunakan untuk menerima chat. Nah bisa kita lihat jenis teksnya sama, tidak ada perubahan. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita simak videonya. Untuk membuat teks unik seperti ini, teman-teman download terlebih dahulu aplikasi di Play Store. Silahkan buka Play Store-nya, kemudian cari di pencarian namanya Blue Wood. Seperti ini, Blue Wood for WhatsApp atau diketik Blue Text for WhatsApp juga bisa. Blue Wood for WhatsApp, tinggal diklik. Nah cari yang seperti ini, ini Blue Wood Text Style, tinggal teman-teman klik. Dan silahkan diinstall aplikasinya. Nah disini saya sudah menginstall aplikasinya. Kemudian untuk membuat teks unik dan dikirim ke WhatsApp, apabila teman-teman sudah mendownload dan menginstall aplikasi Blue Text-nya, silahkan dibuka. Dan disini banyak pilihan jenis teksnya. Nah disini banyak pilihan untuk teks yang warna biru ini sudah saya jelaskan di video yang terpisah. Nanti teman-teman jika ingin menontonnya, silahkan. Sudah saya buat videonya untuk yang satu ini, untuk yang warna biru. Disini saya akan menjelaskan jenis teks-teks yang ini. Nah disini banyak pilihannya, teman-teman bisa menggunakan. Dan cara menggunakannya tinggal dipilih jenis teks mana yang teman-teman mau gunakan. Disini saya contohkan, saya mau mengirim ke WhatsApp yang satu ini. Nah nanti bisa teman-teman lihat apakah ada perubahan teks atau tidak. Langsung saja disini saya akan, untuk yang pertama saya menggunakan jenis teks yang ini. Tinggal diklik. Kemudian disini kita diminta untuk menulis teks. Nah disini saya akan tulis, bermainnya. Nah setelah kita menulis teks, langsung saja kita pilih yang ini. Kita klik. Kemudian kita pilih WhatsApp. Yang WhatsApp ini. Kemudian kita tinggal pilih kontak mana yang mau kita kirim chat. Nah disini saya contohkan, saya mau mengirim chat ke HP saya yang satu ini. Tinggal kita klik. Dan kita kirim. Kemudian send. Oke maka bisa dilihat di WhatsApp saya yang sebelah sini. Itu jenis teksnya akan sama dengan yang saya kirim di sebelah sini. Nah pertama saya akan hapus dulu yang saya sudah buat pertama tadi. Nah bisa dilihat kan teman-teman sama. Ini teks yang saya kirim dan ini WhatsApp saya yang menerima teks. Kemudian untuk memilih teks yang jenis lain, kita tinggal back ke belakang. Nah back ke belakang. Kemudian silahkan dipilih jenis teks yang mau kita gunakan. Nah disini saya contohkan, saya mau menggunakan teks yang ini. Tinggal di klik. Kemudian tinggal ditulis teksnya. Setelah ditulis, tinggal pilih yang ini. Kemudian pilih WhatsApp. Pilih kontak yang mau kita kirim chat. Dan kita kirim. Nah bisa dilihat kan di WhatsApp saya yang sebelah sini. Kemudian untuk seterusnya, sama caranya seperti tadi. Tinggal teman-teman back ke belakang. Back ke belakang sampai ke halaman seperti ini. Tinggal dipilih teks mana yang mau kita pilih. Nah disini banyak jenis teksnya. Teman-teman bisa pilih. Banyak sekali jenis teksnya. Nah disini saya contohkan satu kali lagi. Sebenarnya yang ini ya. Tinggal kita pilih. Kemudian kita tulis. Nah setelah kita tulis. Tinggal kita pilih yang ini. Perhatikan kita pilih yang ini. Pilih WhatsApp. Dan pilih kontak yang mau kita kirim. Kemudian kita send. Nah kan. Maka akan seperti ini tulisannya. Untuk memilih teks yang lain. Itu caranya sama. Tinggal teman-teman back ke belakang. Back sampai seperti ini. Dan pilih teks. Kemudian tulis teks. Pilih kontak. Kemudian kirim teks tersebut. Demikian teman-teman penjelasan dari saya. Tentang cara mengirim chat dengan teks yang unik. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.